Meski pemerintah pada tahun ini telah melarang masyarakat untuk mudik lebaran, namun persiapan antisipasi adanya pemudik tetap dilakukan oleh PMI Kabupaten Pekalongan. Relawan melakukan simulasi penanganan kecelakaan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebanyak 30 relawan PMI Kabupaten Pekalongan mengikuti simulasi penanganan kecelakaan dengan menerapkan protokol kesehatan. Simulasi sendiri dilakukan di sekitar alun-alun Kabupaten Pekalongan. Para relawan mempraktekan penanganan korban kecelakaan baik meninggal dunia maupun patah tulang. Yang berbeda ialah relawan yang bertugas pada saat pandemi COVID-19 harus menggunakan pakaian pelindung atau hasmat. Pemakaian hasmat ini lantaran untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Menurut Kepala Markas PMI Pekalongan, Titis Andi Susilo mengatakan pelatihan dan simulasi penanganan korban kecelakaan dilakukan agar relawan memiliki kemampuan dasar atau keahlian tertentu di saat kondisi darurat. Meski saat ini sudah ada keputusan pemerintah tentang aturan mudik lebaran, namun persiapan sumber daya manusia dari para relawan akan terus ditingkatkan agar terlatih menghadapi situasi darurat. Sudah kami antisipasi persiapan-persiapan untuk perlengkapan APD-nya, segala sesuatunya sudah kami persiapkan. Ini pesertanya siapa saja Pak? Peserta hari ini adalah relawan PMI Kabupaten Pekalongan dari unsur KSR, TSR, dan Forbis, dan KSR Unit. Rencananya selain dilatih dan diberikan praktik, tenaga relawan juga akan dipersiapkan membantu tugas pemerintah di bidang penanganan medis di lapangan.